Hai ayah almarhum bibir dianzah atau mertua almarhumah vanish angel Faisal belum mau menanggapi soal sopir tubagus jodi yang telah ditetapkan jadi tersangka Faisal mengaku belum mendapat informasi tersebut langsung dari kepolisian dia memilih diam karena takut salah berkomentar saya belum dapat beritanya saya cek dulu ya kata Faisal dikutip dari suara.com sorry saya lihat dulu ya beritanya saya cari dulu katanya menambahkan bagi Faisal kasus ini bukan main-main iapun tak mau salah dalam memberi pernyataan saya nggak bisa ini karena saya harus lihat dulu tersangkanya kenapa sorry ya ucap Haji Faisal sebelumnya kejaksaan negeri jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan dimana dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa tubagus jodi ditetapkan menjadi tersangka kasus kecelakaan vanish angel ini ini diterima kejaksaan dari penyidik kepolisian hari ini Rabu 10 November 2021 sebelumnya Faisal meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kecelakaan yang menewaskan putranya Bibi ardiansah dan juga menantunya vanish angel Faisal juga meminta tubagus jodi dihukum setimpal untuk memberi efek cerah dan menjadi pelajaran penting kepada semua orang dalam berkendara seperti diketahui mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B1624 BCU yang ditumpangi vanish angel Bibi ardiansah anaknya pengasuh dan sopir menabrak pembatas jalan hingga menyebabkan mobil terpelanting sejauh 30 meter dan ringsek hal itu menyebabkan vanish angel dan Bibi ardiansah tewas di tempat sementara gala sopir dan pengasuhnya selamat dan mengalami luka-luka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati